Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini kita akan mereview ESR plus Smart Tester tipenya GM328 penampakannya seperti ini di sini tuh ada colokan buat mengukur transistor dan komponen lainnya toy untuk memudahkannya pabrikannya juga menyematkan konektornya kayak gini ya tinggal dimasukin aja dan kita tekan penjepitnya ngancing ini maksudnya probe ini untuk mengukur komponen ya biar lebih mudah mungkin ada komponen-komponennya kakinya udah pendek atau gimana atau yang di on-board nggak bisa masuk sini terus untuk satu daya ada dua pot ya yang satu batas 90 kayak gini yang satunya lewat bolongan ini pakai trapo 9 volt kalau saya pakai trapo yang pakai power supply yang 9 volt untuk menghemat biaya beli baterai ya baterai itu agak lumayan mahal juga kalau yang 9 volt bagian pemakaiannya kayak gini ini agak-agak boros juga untuk menghidupkannya tekan ini aja kita coba mengukur nggak tahu ini apresistor atau apa kita pijit nah ternyata ini transistor susunan kakinya bisa otomatis ketik-ketik ya pin satu emitter dua kolektor tiga basis emang disininya acak-acakan jadi yang satu yang ini dua ini tiga yang ini komponen yang diukur nah gambarnya akan tampil di sini kalau ini mousepad ya cucunya GDS nah ini kalau yang tidak bisa dibaca gini telah tulisannya emang ininya juga emang apa namanya IC regulator 7812 nggak bisa baca dia memang alat ini bukan untuk ukur IC ya semua komponen bisa diukur dengan alat ini kecuali IC terus kita ngukur apalagi nah ini yang ada aja R 2 kg 2 apa benar 2 kg 2 yang benar terus ada dioda nih kita ukur dioda testing testing ya benar ini ini penggunaannya cukup tinggal pijit-pijit aja ya ini otomatis ada yang boleh tes pasang pijit 6 680 micro sr 0,9 ini bagus masih pada bagus ini untuk elko bisa ngukur sampai 10 ribu ya ini dari paket pembeliannya juga ada tulisannya nih untuk keterangannya bisa mengukur elko sampai 10 ribu induktansi sampai 20 Henry dari HP mungkin terus jelas mengukur npn transistor mosfet dan janssen fat ada keterangannya udah komplit ya ini juga bisa ngukur elko on board terus untuk masuk ke menu-menunya dipijit lama aja nah untuk masuk menu ditekan lama terus terus kalau mau ini kalau mau secara manual kayak gini ya untuk frekuensi masukin ke frekuensi masukin ke frekuensi teratur terus aja terus pijit nah ini menu untuk mengukur elko on board banyak fungsi ya kalau ini buat mengukur semua komponen elektronika bisa diukur dengan ini cuma yang nggak saya suka itu ini bentuknya kayak gini ya agak ringkih kalau dibawa kemana-mana nggak sesimpel apometer biasa takut-takut pecah lah buah ini tuh ini paling dipakainya di rumah-rumah aja kalau yang kayak gini nggak bisa dibawa-bawa kalau saya sih ya seringnya pakai multimeter biasa aja daripada pakai yang ini ini juga banyak nganggur di kotak nih karena ya begitulah menurut saya ini bentuknya yang jadi masalah kurang kurang ringkas lah kurang simple gitu mudah-mudahan kedepannya ada yang bentuk yang lebih simple daripada ini sehingga bisa lebih enak aja pakenya gitu lah dan untuk mematikan ini kita untuk mematikan ini panahnya di sweet of dan kita tekan ini mati udah itu aja mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih